Terkait dengan hasil revisi Undang-Undang Vilakada Gus dari PKB, gini seperti apa Gus Tengkerian? Ya tentu saya sangat kaget proses yang terjadi, karena mungkin ini cepat. Dan saya tidak terlibat dalam artian diberitahu sama sekali. Karena itu kita lihat saja hari ini nanti kita take fraksi. Gus, mungkin terkait hari ini bakal ada demo besar-besaran Gus di depan gedung DPR. Ya tentu kita berikan keluasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan mohon kepada pihak kepolisian untuk memberikan jalan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat dan merugikan para peningguannya. Semua harus menyiapkan kerangka dan ketertiban damai dan demokrasi. Gus, hari ini juga ada penetapan calon terpilih untuk DPR RI. Mungkin ada pesan-pesan kepada kader PKB yang sudah akan melakukan. Ya, Alhamdulillah hari ini 68 anggota DPR RI ditetapkan. Dan ini kita syukuri sebagai kenaikan yang cukup signifikan, 10 kursi. Dan kepada anggota DPR, jangan pernah berhenti meningkatkan mutu kapasitas, tidak pernah berhenti belajar, sudah menyiapkan penyerapan aspirasi yang efektif. Sehingga anggota DPR lebih memperdulikan harapan masyarakat. Gus, sebentar lagi akan digelar muktamar di Bali begitu ya, Gus. Sejauh ini persiapannya bagaimana ini, Gus? Alhamdulillah muktamar ini sudah tinggal menunggu peserta yang insya Allah besok pagi sudah mulai pada berdatangan di Nusa Dua, Bali. Ini peserta akan berjumlah 3.100 orang dari seluruh Indonesia. Dan ini proses permusyawaratan tertinggi di PKB yang dilindungi oleh undang-undang kepada Pak Kapolri, kepada seluruh aparat untuk membantu pengamanan sehingga tidak ada gangguan-gangguan. Karena biasa muktamar itu adalah proses demokrasi yang kadang-kadang panas. Tapi saya berharap ini berjalan dengan semuanya. Gus, iya, diundang Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gus? Kita mengundang Pak Prabowo, mengundang Pak Jokowi, mengundang BM Arfa Amin, mengundang ketum-ketum partai, mengundang tamu-tamu dari luar negeri, kita, partai-partai politik luar negeri, kita juga mengundang juta besar-juta besar. Sejauh ini yang sudah konfirmasi hadir? Saya belum cek, tapi sejauh ini sudah hampir semua hadir. Oke. Makasih ya. Makasih, Gus. Jangan lupa subscribe ya!